Assalamualaikum Wr Wb Masih di channel Andri, Andri No Kali ini kita akan coba bahas review singkat Tentang handain cerita tipe prime nya nih temen temen Seperti apa videonya Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan komen Stay tuned Nah ini ya temen temen Untuk kuncinya nih Model kuncinya dia seperti ini ya Dia ada 4 tombol Ada lock, unlock Terus tombol untuk menyalain mesin dari remote Kemudian ada tombol juga untuk membuka Pintu bagasi aja Nah ini untuk tampilan model Si handain cerita prime nya nih Dari depan Ini yang tipe prime ya Harganya dia Rp408 Untuk yang 2 ton nya dia juga ada 2 ton ya 4 ton itu Rp411 Selesai Rp3 jutaan Dan yang pasti belum potong diskon temen temen Kita lanjut Untuk bagian depannya nih Depannya dia Grill nya dia warnanya black Itu ya black chrome gitu ya Dan ini juga sebenernya ini lampu loh temen temen Tuh Lampu bukan grill ya Tapi dia semotif dengan grill Keren sih Kemudian untuk lampunya dia Headlamp nya dia lampu LED Ada 2 buah Lampu bawahnya dia sand Untuk tipe prime ini juga dia Sudah ada tambahan body kit Dan dengan yang list merah Gitu temen temen Jadi untuk yang tipe prime Membedakan dari depan dia ada tambahan body kit Depan belakang kanan kiri nih Gitu Dan juga ada tambahan panoramic sunroof Kalau tipe style dia gak ada ya Kemudian untuk sampingnya dia ada fervender nih temen temen Yang warnanya hitam dop Makaian ban Dia memakainya saat ini Goodyear Ukuran ban 21560R17 Fileg nya dia 2 ton Ring 17 Depan dia pengeremannya cakram Belakangnya juga pengeremannya cakram Kemudian untuk spion Dia sewarna body ya Tapi ada tambahan sand LED nya nih Disini Disisi pilarnya dia warnanya hitam Dan untuk yang 2 ton Dia atapnya hitam Sampai sininya juga dia hitam Cuman untuk yang warna 2 ton itu Hanya ada warna putih silver dan merah Kemudian untuk handle Dia warnanya handle chrome Kemudian ada tombol smart key Jadi tanpa mencet ini Buka dari sini juga bisa Yang penting remote juga deket dari kita Untuk spionnya dia ada Blind spot monitoringnya Lanjut ke bagian belakang Gitu Nah ini untuk tampilan belakang ini teman-teman Atasnya dia shark fin antenna ya Warnanya hitam Full all type Dia shark fin Kemudian disini ada spoiler Hikon stop lamp disini yang panjang Dan rear defogger Rear wiper juga ada Kemudian untuk lampu rem belakang dia Motifnya LED seperti ini Dan ada coraknya ya Keren ya Logo prime nya juga ada Di bawahnya juga ada lampu nih teman-teman Untuk lampu mundur Nih untuk body kit tambahan belakangnya Ada list merahnya juga ya Lampu eh lampu Kamera mundur ada sensor 3 titik disitu Jadi sensor parkir Dan juga ada sensor untuk pengereman sendiri Jadi pada saat kita mundur Ada tiba-tiba mobil di belakang Melewati atau motor Gitu ya Kemudian Untuk pilarnya ini Warnanya silver ya Kalau yang two tone Dia warnanya hitam Gitu Tempat pengisian bensin ada di sisi kiri Dan untuk bench spot juga dia ada sisi kiri ya Jadi kanan kiri dia ada bench spot nya Gitu Itu dia untuk bagian eksterior nya Teman-teman Reta prime nya Kita lanjut untuk yang bagian ruang mesin ya sekarang Ini teman-teman Untuk ruang mesinnya seperti ini Dia bermesin 1500 cc ya Untuk Horsepower nya dia 115 PS Torsi nya di 143 Nm Kemudian untuk atasnya dia Masih belum dilengkapi Peredam Kita lanjut untuk bagian interior nya Berat ya Untuk daun pintunya ini cukup berat Kemudian untuk door trim nya kita lihat dulu nih Di sisi daun pintu Dia depan ada twitter speaker Speakernya pun khusus untuk tipe prime dan tipe style dia Bose ya Premium speaker Dan untuk yang Bose ini dia ada 8 speaker totalnya Terus untuk panel nya Di door trim nya ini bahannya soft touch Tapi untuk soft touch nya di bagian sini aja ya Ini masih hard plastic Kemudian ini panel untuk setelan spion Atau retract nya juga bisa disini Dan ini door lock unlock Bisa di tombol disini Tombol power window Sisi semua sisi Dan ini window lock Kemudian untuk Pintu nya nih Eh pintu Untuk jok nya nih kita lihat nih teman-teman Untuk jok nya ya Ini premium sekali Bahannya juga keren Dan ada model Apa bintik-bintik gitu ya Di sisi ini juga ada airbag Jadi untuk tipe prime dia airbag nya ada 6 Namun untuk Apa Posisinya atau penyetelannya Dia belum Elektrik Jadi masih manual Seat high adjuster Reclining Dan sliding Pembuka bensin juga ada di sisi bawahnya Kemudian pembuka kap depan Itu disitu ada Nah untuk disisi driver Disini ada start-stop button ya Untuk nyalain mesinnya ada disini Terus Vehicle stability assist ada di tombol disini Kisi AC 4 ke bawah Untuk disisi depan Kanan-kiri Dua tengah Sama disini satu Gitu Untuk setirnya sendiri dia sudah Tilt and telescopic Steering Bahannya later ya Kemudian disini ada pedal shift Walaupun disini juga sudah ada transmisi Triptonic nya S plus min nya disini Tapi dia juga ada penyetelannya disini Sisi kanannya dia ada tombol cruise control Dan lane keeping assist Lane following assist Namun dia belum adaptive ya Adaptive cruise control Terus untuk Mode-mode di kiri ini Dia mode audio string switch Volume program disini juga Dan untuk tipe prime Itu dia ada fitur lane keeping assist Dan lane following assist Ditambah juga ada fitur yang Dimana kalau ada mobil Di depan meranti mendadak Kita misalkan Untuk tertidur Atau bagaimana Dia akan membunyikan notifikasi Di speedometer Dan akan membantu pengereman Yang bunyinya sangat kencang Yang akan membuat Simulasinya itu Kita akan kaget Dan kita akan menginjak rem Gitu teman-teman Tapi jangan dibiasakan juga ya Untuk kita gak ngerem juga Teman-teman itu hanya untuk fitur darurat Yang akan berfungsinya Gitu untuk tampilan speedometernya Ini untuk startingnya nih Dia digital ya Layarnya digital Tapi untuk lebih lanjutnya Fitur-fitur yang ada di speedometer Penyitulannya kita coba langsung aja Nanti pada saat test drive Oh iya Untuk head unit Nih Untuk tampilan head unitnya pun Dia sudah layar touchscreen Bisa Android Auto Dan Apple CarPlay Dan fiturnya juga ada Fitur key blood Ponsel Media Radio Mode valet Dan mode senyap Blue link juga ada Di tipe Cerita ini Kemudian Sebentar Nah kalau Head unit Eh head unit Untuk panel AC nya sendiri Dia seperti ini teman-teman Ada tombol-tombolnya disini Penyelan Penyelan Auto Front defogger Dan rear defogger nya juga ada nih Ternyata teman-teman Depannya juga ada defogger ya Tombol hazard Dan di bawah sini Wireless charging nih Bisa nge-charge Wireless Selalu kan USB 2 buah Power outlet di bagian sini Kemudian transmisinya Dia otomatik Hanya di tipe prime Jadi untuk manualnya Tidak ada Hanya ada di tipe aktif Kemudian di tombol Ini Ini Tombol Coolet seat ya Kanan-kiri Jadi tombol Jok driver Dan jok penumpang depan Dia ada fitur Pendingin joknya Ini tadi Saya bilang Transmisi metrik Tapi bisa dirasa manual Karena ada triptoniknya Tombol Kamera Jadi untuk Apa Untuk aktifin kamera Di layar sini Tombolnya disini aja Bisa Dan untuk di bagian tengahnya ini Dia ada drive mode Nih Ada drive mode Dan juga ada Traction mode Atau traction control Yang dimana Mungkin kalau bisa dibilang Mereka sebelah belum ada Gitu Baru ada drive mode Biasanya Tapi kalau traction mode Itu yang biasa untuk Apa Mengikuti kontor jalan Jadi agar bisa lebih efisien lagi Terus ada tombol Parking brake Auto Yang sudah elektrik Dan auto horse brake Gitu gitu teman-teman Ada dua cup holder juga Dan di sisi sini Nah ini Selain dia buat Bisa jadi armrest Dan console box Disini dia ada Air purifier teman-teman Air purifier ini Hanya untuk di tipe Prime aja ya Gitu Dan bisa dibuka Seperti ini Gitu Nah untuk speaker Bose nya itu Dia ada 8 titik ya Satunya di sisi Sini Twitter dua Dan Tiap-tiap pintu Dia ada speaker Dan di belakang Bagasi juga ada satu Jadi totalnya 8 speaker Untuk bagian sini Juga dia ada kaca Ada sonic mirror nya Sisi sini juga ada Terus Kaca bagian tengah Dia belum elektrik Hanya Dynamic view Bisa di setel Dan ini untuk fitur Land keeping assist nya Sensor nya Kemudian di tengahnya ini Dia adalah membaca Bisa di jalankan dua-duanya Gitu Terus ini untuk fitur Itu ya sensor Anti maling ya Jadi kalau misalkan Kacanya lupa ditutup Dia akan membunyikan Sensor nya Terus ini Tombol Panoramic sunroof nya Untuk tipe prime ini Dia ada panoramic sunroof Yang elektrik Buka dan tutup nya ya Jadi tidak dibuka Jadi tidak dibuka manual Kemudian disini ada tombol SOS dan tombol blue link nya Jadi kalau misalkan ada yang Emergency Yang butuh pertolongan call center Bisa langsung Pencet aja Jadi Dia akan membantu Call center akan membantu Telepon ke mobil ini Gitu Kita lanjut ke bagian Belakang Nah ini untuk door trim nya ya Untuk baris keduanya Seperti ini Kemudian Ini untuk Bagian armrest nya Dia banyak soft touch Ada jaitan nya juga Namun disini Hard panel ya Nih Ada logo Bose nya juga nih Jadi ada 8 speaker Bose Yang disematkan di Tipe prime ini 2k folder Kemudian ini untuk Joke nya Seperti ini Baris kedua Ini bisa dilipat Seperti ini ya Bisa kita buka dulu Nih Dia diberikan 3 headrest 3 headrest Dan bisa dibuka juga Untuk jadi armrest 2 buah cup holder Dan ada isofix nya juga Untuk motif nya juga Dia keren ya Tuh Ada bintik-bintik nya juga nih Untuk jok nya Namun dia Tidak bisa di sliding ya Dan reclining nya Juga mentok segini Gitu Atas nya Dia ada pegangan Ada pegangan Dan juga ada lampu nya nih teman-teman Kanan-kiri Tuh Disana juga ada Di sisi baris keduanya Dia ada Setback pocket 1 2 Kanan-kiri ya Namun disini Bahannya hard panel Plastik Di bagian tengahnya Ada 2 kisi AC Disini ada colokan USB Dan tempat penyimpanan barang Mungkin handphone Pada saat lagi di charge Bisa ditaruh disini Kemudian disini ada Tuning nya nih Gitu teman-teman Sedikit ya Gak terlalu tinggi Jadi bisa Untuk orang dewasa juga cukup Duduk di tengah Tidak terlalu sempit Kita lanjut ke bagian bagasinya Kita sekarang Kelanjut ke bagian Ruang bagasinya Mana ini tombolnya Oh itu ya Tombolnya dia elektrik ya teman-teman Jadi kalau misalkan Akinya Dicabut Atau Tidak kuat Mungkin bisa tidak Tidak bisa dibuka Belakang Ini ada pegangkan ya Kemudian untuk ruang bagasinya pun Lumayan cukup luas ya teman-teman Dan juga ruang headrest nya juga dia tinggi Tidak terlalu sempit Gitu Joknya juga yang baris kedua ini Dua-duanya bisa dilipat Seperti tadi Kemudian untuk ruangnya juga Bawahnya juga cukup lebar Dan disini ada Colokan power outlet ya 1-12 volt Dan ada lampunya Kemudian di sisi kanan Dia ada speaker bose Yang tadi saya bilang Jadi ada 8 titik ya 8 speaker Kemudian untuk Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan Ban serep Jadi ban serep ini ukurannya sama Tapi pelaknya dia Masih pelak Kaleng modelnya Tidak satu motif dengan pelak utamanya Gitu Dan ada emergency first aid kit Dan ada apar Dan kunci-kunci lainnya Gitu Nah itu dia tadi ya untuk Hande cerita prime Penjelasan singkatnya Untuk yang lebih lanjut Ingin lebih detail lagi Bisa hubungi nomor Andri aja Nomor Andri ada di deskripsi Bisa kita langsung test drive ke rumah Terima kasih Nah itu dia tadi ya untuk Hande cerita prime nya nih Jadi seperti itu unitnya Kalau yang barangkali ingin test drive Atau ingin tau promonya seperti apa Boleh hubungi nomor Andri aja Nomor Andri ada di deskripsi Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax